Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aditya Prayoga MPM 4617210002 Saya adalah mahasiswa aktif Program 2D Teknik Elektron Universitas Pancasila Di sini saya akan Mempresentasikan Hasil tugas akhir saya Yang berjudul Akuisisi data kecepatan dan arah angin Menggunakan long range radio communication Untuk data informasi Kebutuhan transportasi laut Di sini saya menggunakan Sensor kecepatan angin Untuk mengukur laju kecepatan angin Yang berada di sekitar sensor ini Lalu saya menggunakan Sensor arah angin Atau dikenal juga sebagai Inventination Dikunakan sebagai Pembaca arah angin Dimana sensor akan aktif Dan mengiripsinya Apabila sensor terkenal Dan magnet Lalu Saya menggunakan Lalu di kotak ini Saya menggunakan Arduino Sebagai mengenali mikro dan juga sebagai Pemalah data yang sudah diterima oleh pembaca sensor Lalu saya menggunakan Lora sebagai transmisi data Antara Lora transmitter Menuju Lora receiver Lora ini berfungsi untuk mengirimkan data Tanpa menggunakan sinyal internet Tanpa menggunakan sinyal internet Lalu di kotak ini Terdapat kotak receiver Yang di dalamnya terdiri Dari Arduino Arduino Sebagai pengguna dari mikro Lalu ada Lora receiver Sebagai penerima data Yang telah dikirimkan oleh Lora transmitter Lalu disini saya menggunakan Modul ISV8266 Untuk mengirimkan data yang sudah diolah Ke web server Cara kerja alat saya itu Ketika sensor kecepatan angin Membaca Laju kecepatan angin Dan sensor arah angin Membaca dari mana angin itu berasal Setelah data tersebut Dibaca oleh kedua sensor ini Lalu data tersebut Akan diolah oleh Arduino Uno Di dalam kotak transmitter ini Ketika data selesai diolah Data tersebut Akan dikirimkan oleh Transmisi jaringan Lora Di kotak transmitter ini Menuju ke Lora receiver Di kotak TAM ini Lalu Dari Lora Data tersebut Akan diolah kembali oleh Arduino Uno Kemudian data tersebut Akan dikirimkan Oleh ISV8266 Menuju web server Disini kita bisa lihat Kecepatan Arah anginnya Arah anginnya Saya coba ubah Arah anginnya Arah anginnya berubah Dan kecepatan anginnya berubah Menjadi 0 Lalu datanya akan masuk ke Server Jadi data yang sudah diolah di Receiver tadi Akan dikirimkan ke ISV8266 menuju web server Nah disini kita bisa lihat Tampilan web servernya Dan data disini sudah masuk Artinya Sistem ini sudah bekerja dengan optimal Sekian Cara kerja dari alat saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepatuh